Wakil Wali Kota Batam menerima kunjungan dari rombongan Kadet Alademi Angkatan Laut Bima Suci di gedung Pemko Batam. Diharapkan selama kunjungan beberapa hari di Batam ini bisa memberikan kontribusi dan juga memberikan influens terhadap lembaga pendidikan atau masyarakat yang dikunjungi oleh rombongan. Selamat SOS MSI, kami persilahkan. Wakil Wali Kota Batam Senin siang menerima kunjungan dari rombongan Kadet Akademi Angkatan Laut Bima Suci di gedung Pemko Batam. Dalam pertemuan ini, turut hadir sejumlah OPD Pemko Batam dan pejabat perwira, taruna serta taruni dari KRI Bima Suci. Dalam pertemuan ini, Wakil Wali Kota Batam memaparkan profil Kota Batam hingga progres perkembangan Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menyambut baik serta mengapresiasi rombongan KRI Bima Suci yang sudah menyempatkan untuk berkunjung ke Batam. Diharapkan kunjungan selama beberapa hari di Batam ini bisa memberikan kontribusi dan juga memberikan influens terhadap lembaga pendidikan atau masyarakat yang dikunjungi oleh rombongan. Kunjungan rombongan KRI Bima Suci ke Batam ini bukan kali pertama, karena wilayah Batam khususnya dan kepri secara umum lebih didominasi perairan atau laut. Kehadiran rombongan dan KRI Bima Suci ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat melalui program sosialisasi ke beberapa sekolah yang ada di Batam. Kegiatan pertemuan ini ditutup dengan pemberian cendera mata dari Pemko Batam ke rombongan dan sebaliknya. Sangat berbahagia itu karena tidak banyak daerah yang dikunjungi, hanya beberapa saja, Batam, Bali, Banyuwangi yang dikunjungi. Karena itu kita juga berharap nanti ada adik ini akan bersosialisasi ke sekolah-sekolahnya, ke berbagai lembaga pendidikan yang ada di kota Batam ini. Kita harapkan dari interaksi itu bisa menimbulkan minat bagi anak-anak muda kita untuk memilih Taruna ini sebagai salah satu peluang pendidikan yang bisa mereka telolai, mereka telolai. Selama di Batam, Taruna dan Taruna akan melaksanakan gerambian dan kira kota yang akan melaksanakan besok sore. Kemudian mereka juga akan melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah atau sosialisasi. Yang tadi sampaikan bahwa memberikan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat, terutama anak-anak muda di SMA-SMA, sehingga mereka memiliki motivasi dan inspirasi untuk mengikuti jejak-jejaknya dan mengabdi kepada bangsa Indonesia melalui TNI. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.